menu deso pagi ini sayur bening pepes pindang tempe goreng dan sambal terasi ibu-ibu sudah masak apa belum kalau belum ayo masak bareng aku menu pertama masak yang seger-seger dulu kita masak sayur bening masukkan jagung madisnya dulu ya biar empuk setelah 10 menit baru kecambahnya jangan lupa kasih bawang merah dan kunci biar makin seger masukkan labu siam juga setelah beberapa menit masukkan kacang panjang tambahkan garam gula biar makin sedap ya kalau dirasa sudah empuk masukkan kangkung dan bayam jangan lupa diicip-icip dulu ya kalau sudah matang taruh di wadah tempat sayur bening sekarang lanjut masak pepes pindang bumbunya digrongso sebentar ya biar tidak ada airnya di rumah kalian masih masak pakai beginian kah? bungkus ikan pindang sama bumbunya pakai daun pisang ya ibu-ibu selesai Kalau airnya sudah mendidih, masukkan pindang yang sudah dibungkus ya. Dikukus kurang lebih 30 menit. Wah, 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 sudah kecium bau sedapnya nih. Pepes pindang sudah matang. Biar makin lengkap, kita buat tempe goreng sama sambal terasi. Kalau minyaknya sudah panas, langsung aja masukkan tempenya yang sudah dibumbui. Ini yang biasa sering lupa, balik tempenya, ya ibu-ibu biar nggak gosong. Kalau sudah matang angkat tempe dan tiriskan, ibu-ibu tim yang suka tempe kering kegosongan apa yang sedang nih. Bagian akhir nih, goreng-goreng buat sambal terasi. Awas kecipratan, ya ibu-ibu. Waduh, agak gosong sedikit sambalnya, tapi nggak papalah masih anak-anak aja. Akhirnya selesai juga masaknya. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan hehehe. Selamat beraktifitas ibu-ibu. Sampai jumpa di resep deso selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya ya.